Halo teman-teman, selamat datang kembali di Narita Zero. Dalam video kali ini, aku akan membagikan kepada teman-teman mengenai daftar pertanyaan pada saat wawancara di siswa Fullbright. Video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang mendaftar atau berencana akan mendaftar di siswa Fullbright di masa yang akan datang. Oleh karena itu, selamat menyisikan! Sesuai dengan videoku sebelumnya mengenai profil pembawancara di siswa Fullbright, maka teman-teman akan ditemani oleh 4 orang. 1 orang bertindak sebagai moderator dan 3 orang lainnya bertindak sebagai pembawancara. Nah, masing-masing dari pembawancara memiliki 2 buah kesempatan untuk menanyakan pertanyaannya kepada teman-teman. Dari ketiga pembawancara berdasarkan pengalamanku sebelumnya, maka pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertama sekali adalah pengenalan diri. Kemudian pertanyaan pertama, mengapa memilih jurusan tujuan? Yang kedua, bagaimana profil latar belakang aku sesuai dengan jurusan yang aku pilih? Yang ketiga, apa saja kontribusiku selama ini kepada negara? Kemudian yang keempat, bagaimana perencanaanku ketika sudah selesai studi di Amerika Serikat? Kemudian yang kelima dan keenam, ini sesuai dengan pilihanku terhadap universitas yang aku pilih, yang kebetulan saat itu aku memilihnya berlokasi di California. Oleh karena itu, satu pembawancara menanyakan khusus mengenai California. Sehingga pertanyaan kelima adalah, apa saja tantangan yang akan kamu alami pada saat kamu kuliah di California? Kemudian yang keenam, bagaimana kamu menghadapi tantangan tersebut? Itulah semua pertanyaan-pertanyaan yang aku terima pada saat wawancara This is Fulfur Bright. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Terima kasih telah menonton!